Untuk menjaga kondusivitas dan kehidmatan ibadah di Masjid Nabawi, para jamaah haji diimbau untuk mentaati segala kebijakan dan larangan yang telah ditetapkan otoritas Saudi bagi para jamaah yang melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Apa saja larangannya? Simak poin-poin yang disampaikan Ketua Sesi Perlindungan Jamaah Daerah Kerja Madinah, Harun Arashid berikut ini. Ya betul, mereka intinya sangat bangga dan berterima kasih kepada jamaah kita. Mereka sudah menganggap jamaah kita itu jamaah yang tertib, santun kata mereka dan tentunya ketika melakukan kegiatan aktivitas di Masjid Nabawi ada beberapa himbauan dari mereka kepada kita, terutama untuk jamaah kita. Pertama untuk tidak melakukan perkumpulan, baik di dalam maupun di pelataran Masjid Nabawi. Apalagi berkumpul lebih dari 3-4 orang itu, mereka tidak sungkan-sungkan memubarkan itu. Yang kedua, himbauan mereka bagi jamaah mana saja untuk tidak membentangkan sepanduk atau membentangkan ciri khas atau identitas kelompok tertentu di tempat itu. Mereka tidak sungkan-sungkan akan mengambil sepanduk, menekan bendera dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka mengimbau untuk tidak jamaah itu membuang sampah sembarangan, yang keempat merokok, yang kelima juga ketika menemukan benda-benda yang mencurigakan atau juga barang-barang tercecer, seyogianya kita juga harus melaporkan kepada pihak keamanan yang ada di situ. Jangan kita berupaya mengambil sendiri, karena itu akan menjadi presiden buruk juga buat jamaah. Karena itu CCTV di setiap pojok itu ada. Mereka khawatirnya kita mengambil barang tersebut, justru malah kita yang dianggap sebagai tersangka seperti itu. Ketika barang tercecer di Masjid Nabawi maupun di sekitar halaman Masjid Nabawi, ketika ditemukan oleh para petugas maupun juga jamaah atau juga askar yang bertanggung jawab di wilayah itu, ini barang-barang tercecer itu akan diamankan atau ditempatkan di satu tempat yang namanya Mahfudot. Itu adalah tempat menyimpan barang-barang tercecer dari semua negara. Dan kita sudah dibahas juga dalam pertemuan kemarin, ketika nanti ada barang tercecer di tempat yang terpelihara itu, petugas kita nanti dipanggil untuk mengambil barang itu dengan menunjukkan identitas resmi bahwa kita petugas, lalu diberikanlah oleh mereka agar kita menyampaikan kepada yang berhak jamaah kita. Jadi mekanismenya seperti itu mbak, dikumpulkan oleh mereka di tempat yang namanya Mahfudot, lalu di data dan kita petugas kita dari Indonesia akan dipanggil, diinpokan untuk mengambil barang tersebut. Terima kasih telah menonton!